Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Faldi Ananta Dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Saya Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keburuan Jurusan Pendidikan Agama Islam Disini saya akan mengajar Mata pelajaran pendidikan agama Islam Dan budi pekerti yang mana temanya adalah Hari Akhir Sebelum melihat video pembelajaran ini lebih lanjut Silahkan klik like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pak Gimana kabar semuanya? Baik pak Baiklah Sekarang kita akan memeriksa kebersihan kuku Dan keratian pakaian Selanjutnya kita akan membaca doa sebelum belajar Yang akan dipimpin oleh ketua kelas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Afil jideni ilma warzu kenipa mawa hamalan solera Amin Baiklah selanjutnya Baiklah selanjutnya bapak akan mengecek kehadiran Dari Anak-anak sekalian Untuk yang dipanggil namanya Silahkan angkat tangannya Dan katakan hadir Kelly Hadir pak Rafli Hadir pak Nazar Hadir pak Alhamdulillah Semua sudah hadir Pada hari ini kita akan membahas tentang Hari Siamat Jadi tujuan kita mempelajari ini Supaya anak-anak tahu Apa itu hari kiamat Apa-apa saja hari kiamat Dan apa hikmah dari kita Mengimani Hari kiamat Atau hari akhir ini Sebelumnya ada yang tahu Apa itu hari kiamat Tahu Siapa yang tahu Apa itu hari kiamat Hari kiamat adalah Hancurnya Alam semesta Dan isinya Benar Jadi secara ringkasnya Hari kiamat itu adalah Hari dimana Alam semesta Dan isinya itu Hancur Jadi sebelum Bapak menjelaskan secara Lebih lanjut Tentang hari kiamat ini Kita akan Melihat sebuah video Yang menjelaskan Tentang hari kiamat Inilah perbedaan Kiamat kubro Dan kiamat sugro Dan ciri-cirinya Percaya kepada Hari akhir Atau hari kiamat Merupakan Rukun iman Yang kelima Hari kiamat Merupakan hari Dimana alam semesta Beserta isinya Akan hancur Lebur Menjadi debu Setiap mahluk Allah Akan melalui Hari perhitungan Dan mendapatkan Pembalasan Sesuai dengan Amal perbuatannya Selama hidup Allah ta'ala Berfirman Dan sesungguhnya Hari kiamat itu Pastilah datang Tak ada keraguan padanya Dan bahwasannya Allah membangkitkan Semua orang Di dalam kubur Quran surat al-haj Ayat 7 Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Bersabda Hari kiamat Tidak akan terjadi Sehingga kalian melihat Sepuluh tanda Satu Tenggelamnya permukaan bumi Di timur Dua Tenggelamnya permukaan bumi Di barat Tiga Tenggelamnya permukaan bumi Di jajirah Arab Empat Keluarnya asap Lima Keluarnya daza Enam Keluarnya binatang besar Tujuh Keluarnya Ya'zu dan ma'zu Delapan Terbitnya matahari Dari barat Dan sembilan Api yang keluar Dari dasar bumi Aden Yang menggiring manusia Serta sepuluh Tulunya Isa bin Mariam Alahi Salam Hadis riwayat muslim Abu Dawud Atir Meji Ibnu Majah Dan Imam Ahmad Ada dua macam kiamat Menurut Islam Yang perlu kita ketahui Yaitu Kiamat Kubro Dan Kiamat Sugro Kuduanya memiliki pengertian Dan tanda-tanda yang berbeda Berikut ini penjelasannya Kiamat Kubro Kiamat Kubro Disebut juga dengan Kiamat Besar Kiamat Kubro Merupakan hari Dimana seluruh alam semesta Dengan segala isinya Hancur dan berakhir Kemudian Berlanjut ke kehidupan Akhirat yang kekal Beberapa tanda Kiamat Kubro Antara lain Satu Matahari terbit Dari sebelah barat Rasulullah S.A.W. Bersabda Tidak akan terjadi Hari kiamat Sehingga matahari Terbit dari sebelah barat Maka Apabila matahari Terbit dari sebelah barat Lalu Manusia pun Akan beriman seluruhnya Akan tetapi Kelakuan yang demikian itu Di saat Tidak berguna lagi Keimanan seseorang Yang belum pernah beriman Sebelum beriman Setelah kejadian tersebut Atau memang berbuat kebaikan Dengan keimanan Yang sudah dimilikinya itu Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Daud Seperti yang kita ketahui Bahwa matahari Terbit dari arah timur Ketika hari kiamat Sudah dekat Salah satunya Ditandai dengan Terbitnya matahari Dari sebelah barat Dua Keluarnya Dazal Tiga Munculnya binatang besar Empat Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud Lima Turunnya Nabi Isa Alaihissalam Enam Keluarnya Api dari dasar bumi Yang akan mengumpulkan Manusia Dari Abu Hurairah Nabi Bersabda Kiamat tidak akan terjadi Sampai keluar api Di Tanah Hijaz Yang akan menerangi Leher Onta Daerah Busro Hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Kiamat Sugro Kiamat Sugro Kiamat Sugro disebut juga Dengan kiamat kecil Kiamat Sugro Merupakan berakhirnya Masa kehidupan Dari sebagian makhluk Di dunia ini Baik secara individu Ataupun kelompok Berikut ini Beberapa tanda-tanda Kiamat kecil Yang perlu Kita ketahui Satu Meninggalnya seseorang Sebab Yang bernyawa Pasti akan mati Dua Terjadinya bencana alam Seperti banjir Tanah Longsor Gunung Meletus Gempa Bumi Dan Tsunami Yang menimbulkan Korban Jiwa Begitu dasyatnya Hari Kiamat Sehingga sangat penting Bagi kita Untuk tetap istiqomah Dalam Islam Dengan melaksanakan Segala perintah Allah Dan menjauhi Segala larangannya Terjadinya Terjadinya Jadi setelah melihat video yang menanyakan tentang hari kiamat Selanjutnya saya akan menjelaskan Apa itu hari kiamat Jadi hari kiamat itu adalah hari dimana Bumi dan sisi-sisi cuacur Semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini Akan mati Hari kiamat ini terdiri dari dua macam Jadi yang pertama itu ada Kiamat Kiamat Dan kiamat Ada yang tahu apa itu kiamat Kiamat besar Dan kiamat subrog Kiamat kecil Ya anak-anak Kiamat subrog itu Kiamat kecil Salah satu contohnya adalah Bencana alam yang biasa terjadi di daerah kita Seperti gempa Longsor Banjir Dan lain-lain Sedangkan kiamat subrog Atau kiamat besar itu Itulah nanti terjadi di hari akhir Dimana seluruh alam semesta itu akan hancur Di hari kiamat ini Ada dibahas dalam Al-Quran Yaitu Quran Surah Al-Khariah Ada yang hafal Quran Surah Al-Khariah Sini Bermak Dila kom organised Al-Quran Al-Quran Mours Al-Twell Osa A questioning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang keempat itu banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan jadi seperti banji lalu atau sebaliknya perempuan yang berperilaku seperti laki-laki atau tomboy selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh